Bantuan sosial periode Mei hingga Juni 2021 akhirnya cair untuk keluarga penerimaan manfaat di Provinsi DKI Jakarta. Namun potensi penyelewengan pemberian bantuan sosial tetap terbuka karena Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial atau KRPS telah mengandukan 461 berkas ke Ombudsman RI karena diduga bantuan sosial selama periode April hingga Juni tahun lalu tidak tepat sasaran. Untuk membahas temuan koalisi sudah bergabung bersama kami koordinator Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial atau KRPS Dika Muhammad. Halo selamat malam Mas Dika. Ya malam Mbak Kartika. Ya halo mas ini ada temuan yang kemarin dirilis ada 41 atau 461 laporan yang kemudian diberikan dari koalisi Anda ke Ombudsman. Sebenarnya seperti apa bentuk-bentuk dari penyelewengan bantuan sosial yang ditemukan atau yang ada warga yang melaporkan kepada Anda? Ya terima kasih Mbak Dea. Jadi untuk yang laporan 400 kepada Ombudsman itu itu pengaduan dari warga penerima bantuan pangan non-tunai gitu ya. Yang saldonya mengalami kosong sejak awal bulan tahun ini gitu ya. Nah mereka sudah berupaya melaporkan kepada aparat terkait gitu ya tapi tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan gitu. Nah selanjutnya karena tidak mendapatkan keterangan apa solusi yang jelas mereka lapor ke kami. Kami kemudian teruskan itu ke Ombudsman juga sudah kami teruskan ke Dinas Sosial DKI ya untuk diklarifikasi kenapa ada banyak masyarakat penerima bantuan pangan non-tunai tapi saldonya kosong. Nah selain itu Mbak kami juga pada bulan Januari-Febuari kemarin, DSP yang pertama gitu ya kami juga melakukan monitoring ya terhadap. Nah kami juga menerima laporan pengaduan terkait dengan dugaan pengaduan di beberapa kelurahan. Dan pengaduan tersebut tahun ini sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial gitu ya. Misalnya PMB DKI bertindak memanggil dan menindak oknum-oknum yang diduga melakukan pemungutan resmi ataupun tidak resmi gitu. Nah selain itu sebetulnya juga masih ada beberapa masyarakat yang melapor pada kami terkait dengan penjaluran DSP ini ya. Yang menyatakan mereka nggak dapat gitu ya, nggak dapat padahal mereka terdampak gitu. Mereka meminta agar PMB DKI terbuka terhadap masyarakat yang nggak mengusulkan dirinya ya untuk mendapatkan bantuan tunai ini gitu Mbak. Begitu Mbak temuan yang ditemukan oleh koalisi. Tadi Mas, Dika juga mengungkapkan bahwa sudah melapor ke Dinas Sosial setempat dalam hal ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Responnya Mas seperti apa? Ya untuk Dinas Sosial sendiri pada saat kami melaporkan itu mereka berjanji akan memperifikasi ulang, memvalidasi ulang. Dan warga yang memang nanti dinyatakan layak, tetap layak mendapatkan akan diikutkan dalam proses pemutakiran data gitu. Nah hanya saja kan respon itu tidak cukup ya menurut kami. Seharusnya Dinas Sosial misalnya dan Kementerian Sosial gitu, karena ini program bantuan yang reguler ya Mbak, itu kan harusnya masyarakat menerima bantuan yang misalnya saldonya nol atau sudah tidak bisa mendapat manfaat, mereka mendapatkan pengumuman atau informasi yang jelas gitu ya, atau terinformasi. Kenapa mereka sudah tidak bisa mendapatkan haknya gitu, tanpa harus misalnya melapor kesana kesini gitu. Harusnya ada satu sistem komunikasi yang bagaimana masyarakat bisa terinformasi tentang hal-hal itu. Dan kedua, mekanisme pengaduan gitu ya juga harus ditingkatkan gitu ya. Misalnya kalau masyarakat melapor, pengaduan harus cepat ditindak lanjuti gitu. Jangan seperti selama ini misalnya banyak masyarakat yang mengeluh kepada kami, rata-rata ya laporannya ya akan ditindak lanjuti tapi tidak jelas kelanjutannya seperti apa gitu. Mas Dika, ini juga sebenarnya masyarakat harus mengetahui ya apa jenis-jenis bansos yang kemudian dikeluarkan baik di pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Ini ada tiga jenis bansos yang saya kumpulkan ini ada program keluarga harapan atau disingkat PKH, kemudian ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan kartu sumbako serta bantuan sosial tunai. Yang mana yang paling banyak dikeluhkan oleh para warga kepada koalisi sejauh ini? Ada dua Mbak. Sebenarnya tiga-tiganya dikeluhkan. Pertama misalnya banyak masyarakat yang mengeluh, kenapa tidak masuk dalam daftar ketiga bantuan tadi Mbak? Itu masih banyak tuh misalnya yang tidak terdaftar dalam daftar penerima PKH padahal dia masuk layak ya syaratnya ada. Atau juga banyak, nah untuk bantuan sembako, keluhannya kebanyakan saldonya kosong. Gitu, saldonya kosong padahal mereka masih dalam kondisi sosial ekonomi yang miskin lah tuh layak dapat bantuan. Nah untuk yang BST ini juga kami misalnya menerima laporan dari terakhir ya sampai bulan akhir Maret menerima laporan 900 kakak melapor pada kami mereka terdampak COVID-19 tapi mereka nggak menerima BST gitu. Nah sebetulnya kami sudah melaporkan itu juga ya jadi selain yang bermasalah saldo kosong tadi daftar warga yang tidak menerima BST terdampak COVID-19 sudah kami sampaikan juga ke dina sosial. Dina sosial menyatakan silahkan mereka berkomitmen akan ditindaklanjuti kemudian kawan-kawan teman-teman koalisi dan masyarakat yang mengadu diminta untuk melakukan pengecekan di link penerima Bansos gitu. Mas Dika kalau kita lihat peristiwa atau fakta-fakta yang dikumpulkan oleh koalisi ini kan sebenarnya tidak terjadi hanya saat pandemi. Sebelumnya juga di tahun-tahun sebelumnya berbagai macam bantuan baik tunai maupun non-tunai juga sudah pernah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kalau koalisi sendiri melihat apa yang menjadi problem dalam hal ini adalah pendataan kalau kita lihat itu juga diakui oleh Menteri Sosial Teririsme hari ini soal pendataan. Apa lagi yang Anda investigasi atau temuan Anda di lapangan soal penyaluran Bansos ini? Ya pertama catatan kami ada tiga hal sih Mbak. Pertama terkait dengan cakupan manfaatnya ya Mbak ya. Masyarakat mengeluhkan bahwa manfaat bantuannya kurang memadai ya untuk mengatasi kesulitan hidupnya gitu ya. Dan untuk kebutuhan dasar pangan. Nah yang kedua selain cakupan manfaat itu misalnya masih banyak itu tadi terkait dengan data ya masyarakat yang belum masuk dalam daftar. Dan ini berkaitan dengan mekanisme pendataan yang saya pikir menurut kami ini perlu terbuka ya melibatkan masyarakat. Kemudian apa saja yang menjadi proses terus kriteria dan syarat untuk mendapatkan itu saya pikir harus dibuka ke publik. Masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut gitu. Karena temuan kami misalnya kalau untuk di Jakarta kami sangat mengapresiasi ya ada satu mekanisme pemutakiran data yang cukup baik. Misalnya ada pendaftaran secara online gitu ya dan itu sudah mulai diketahui oleh masyarakat. Nah hanya saja yang masih kurang dari proses itu adalah informasi prosesnya. Jadi setelah masyarakat mendaftar gitu ya, kapan masyarakat akan dapat kepastian namanya masuk dalam daftar layak atau tidak mendapatkan bantuan. Nah informasi itu sepertinya yang kurang dari proses yang berjalan, yang saat ini sedang berjalan gitu ya. Khusus di Jakarta. Kalau di daerah-daerah lain kami masih melihat cukup buruk ya misalnya tidak banyak penda yang melakukan pemutakiran yang melibatkan atau membuka kesempatan masyarakat untuk mendaftar gitu. Atau mengusulkan. Nah ada juga banyak mungkin penda yang tidak melakukan pemutakiran oleh karena mungkin alokasi anggaran untuk melakukan pemutakiran datanya nggak ada. Akhirnya mereka tidak melakukan itu sesuai dengan ketentuan Menteri Sosial. Seperti itu sih Mbak amatan kami. Termasuk soal komunikasi ya Mas? Ya informasi program ya. Kemudian kalau ada masalah masyarakat itu kalau lapor harus segera ditindak lanjuti ya dapat solusi. Jadi informasinya jelas jangan kalau ada masalah masyarakat lapor ya akan ditindak lanjuti sebulan dua bulan bahkan sampai bertahun-tahun mereka nggak tahu kenapa mereka mengalami masalah itu gitu ya. Nah termasuk manfaat program apa saja yang penting mereka apa yang perlu mereka dapat yang berat didapatkan. Nah informasi-informasi itu saya pikir penting masyarakat luas tahu supaya kalau masyarakat luas tahu mengenai informasi program mulai dari manfaat dan segala macamnya itu maka masyarakat akan punya pengetahuan untuk bisa ikut melakukan pengawasan Mbak. Nah apa dugaan penyelewengan, pejipangan atau apapun itu terjadi oleh karena kan masyarakat minim informasi ya. Minim informasi, kedua juga sarana pengaduan yang tersedia juga tidak efektif. Akhirnya ya tadi semangat atau motivasi masyarakat untuk ikut mengawasinya tidak terjadi. Itu beda kalau informasi tersebar luas, kemudian mekanisme pengaduan dijalankan secara efektif. Saya pikir mungkin masyarakat akan termotivasi ya untuk ikut melakukan pengawasan sehingga penyaluran bantuan apapun bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran gitu. Baik, intinya adalah soal pendataan dan komunikasi dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat supaya kejadian seperti ini tidak lagi berlangsung karena kita sedang dalam kondisi yang sulit semua warga negara Indonesia juga menginginkan hal-hal yang ideal termasuk soal penyaluran bantuan sosial. Terima kasih Mas Dika Muhammad, Koordinator Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.